Komisi Perlindungan Anak Indonesia temukan adanya praktik jual-beli kursi sekolah pada saat sistem zonasi diberlakukan. Komisioner KPAI bidang pendidikan Retno Listianti jelaskan, di beberapa daerah masih ada kecurangan dengan cara jual-beli kursi. Retno mengatakan, saat sistem zonasi sudah dijalankan, KPAI terima laporan adanya jual-beli kursi yang dilakukan oleh para calok. Ya sebenarnya ini kan ada 6, pada prinsipnya sebenarnya ada 6 kategori ya, tapi yang cukup tinggi kan pertama adalah kecurangan. Kecurangan ini termasuk jual-beli kursi, jadi memang masih terjadi di beberapa daerah. Dan tadi kan dari pihak dinas pendidikannya sendiri kan mengakui bahwa ada calok-calok. Nah calok-calok ini ya bagaimana kemudian ditangkap dong berikutnya kalau penyelenggaraan PPDB di wilayah. Nah karena sudah berlangsung beberapa kali dan laporannya selalu ada calok, selalu ada jual-beli kursi. Nah ini juga pada lokasi-lokasi yang sama, memang Banten ini paling tinggi terkait dengan apa yang disebut dengan kecurangan terkait jual-beli. Walau sebenarnya ada daerah lain. Ia tegaskan, para calok menawarkan para orang tua dengan kisaran harga 6 juta hingga 20 juta rupiah. Tapi sebenarnya mereka itu ditawarkan, ada yang mau ada yang enggak. Nah penawaran itu memang angkanya dari 6 sampai 20 juta. Nah tapi yang melapor ke kita ya nggak mau, tapi karena dia nggak punya dan yang kedua dia juga nggak dapat akhirnya sekolah itu. Mungkin karena kecewa kan tentu saja dia melaporkan, ini nggak bener nih kalau begini. Dari Jakarta, Hafiz Al-Fizki melaporkan.